di sisi Pekalongan Jawa Tengah. Selatan yang pertama, Sodana, kata Pekalongan saat ini bisa dikatakan dalam keadaan darurat sampah. Selain tempat pembuangan akhir sampah yang sudah memiliki kapasitas, volume sampah dari warga juga tidak berturang setiap harinya, apalagi saat akhir pekan atau harganya. Kondisi tempat pembuangan akhir sampah di Kota Pekalongan semakin mengkhawatirkan. Selain sudah overload, ketinggiannya juga sudah menculang bagai bukit setinggi 25 meter. Kondisi ini dikhawatirkan akan membahayakan para pengulung jika sewaktu-waktu terjadi longsor. Menurut Kepala Dinas Selingkungan Hidup Kota Pekalongan Seribu di Santoso, urusan sampah di Kota Pekalongan memang kompleks. Selain menyangkut perilaku masyarakat, juga masalah tempat pembuangan akhir sampah di Kelurahan Degayu yang sudah mencapai usia 30 tahun. Dari 4 zona TPA, 3 diantaranya sudah penuh, sedangkan 1 zona lagi masih terkenang air rob. Sikap dan perilaku masyarakat yang masih belum mendukung sepenuhnya upaya melakukan pemilaan sampah sebagai dasar pengelolaan sampah yang baik, juga menyangkut sarana-parasarana penanganan sampah, terutama TPA yang usianya sudah 30 tahun, disamping juga masalah berkaitan dengan keberadaan sarana-parasarana pengelolaan sampah. Rencananya zona yang terkenang air rob itu pada tahun 2025 mendatang akan ditanggul agar bisa digunakan menjadi TPA. Selain itu, masyarakat dalam membuang sampah juga diharapkan bisa memilah dan memilih dulu agar bisa mengurangi volume sampah yang dibuat.